Tiba-tiba retak, tapi bukan karena masalah handling ya, bukan karena pemakaian yang sembarangan misalnya ya. Kita ganti, kita mau customer kita puas dan mereka mendapatkan benefit, itu yang kita peduli. Iya, itu penting sih. Memang kita bukan satu-satunya, tapi nggak banyak yang punya mesin 4.000 ton. Terima kasih telah menonton! Hai guys, selamat datang kembali di MID, saya Akira. Saya Teddy. Sekarang kami berada di PT Yasuli Abadi Utama Plastik yang berada di Bekasi, Cibitung. Hari ini kita akan melihat salah satu pabrik Indonesia yang cukup besar untuk casting dan multi. Untuk itu, jangan lupa, stay tune terus guys. Let's go, let's go! Selamat siang, kak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kalian-kalian ini dari MID, M-I-D. Iya, iya. M-I-D Indonesia. Iya, iya. Saya Sylvia, welcome to Yasuli. Yasuli itu Yasuli Abadi Utama Plastik. PT. Terima kasih, ibu sudah memperbolehkan kami berkundung di tempat ibu ya pada siang hari ini. Jadi, guys, hari ini kita berada di PT Yasuli Abadi Utama Plastik di Cikarang, Cibitung lebih tepatnya. Jadi, Bu Sylvie, bisa tolong menjelaskan ya ke kita, PT ini, perusahaan ini bergerak di bidang apa ini? Yasuli itu berdiri mulai tahun 1980. Ya, pertama kita mulai cuma dari mesin injection, molding injection itu jadi kayak mesin cetakan plastik ya gitu ya, mesin molding injection. Mulai dari tiga mesin, sekarang mesin kita itu totalnya sudah hampir, kalian di Cibitung saja ya, di MM saja sudah 172 mesin. Oh, 172 mesin-mesin cetakan ya? Iya, cetakan molding injection, molding plastik injection. Yasuli ini bisa membuat segala macam molding, termasuk gitu loh. Mold meter kita ada, dan kita juga membuat produk-produk dari misalnya plastik, misalnya bodi mobil atau printer atau televisi, seperti itu. Oh, semuanya yang bodinya dari plastik? Betul. Kulkas, air conditioner, seperti itu. Semua yang bodinya plastik. Termasuk palet plastik? Termasuk palet plastik. Bu Sylvie, kita ini ingin tahu, Bu, mengenai palet, Bu. Palet ini kan ada juga palet kayu, juga ada palet plastik. Yang Ibu kan palet plastik, Ibu. Nah, palet plastik ini punya, Ibu, ini kelebihannya apa, Ibu? Kalau palet plastik itu, yang namanya palet plastik itu dibanding paletnya pasti sudah kelebihan. Jadinya, kalau palet plastik itu kan durabilitynya lebih lama, karena lebih kuat Pak. Palet plastik itu yang pasti lebih kuat, dan palet plastik itu tahan lama. Jadi, kita jangan pikir kalau beli palet plastik itu adalah waste. Wah, ini berarti lebih mahal, keluar lebih banyak. Enggak, tapi itu kita pikir aset. Aset? Itu sebagai aset. Karena long termnya itu, jangka waktu pemakaian palet plastik itu pasti lebih lama, karena lebih kuat. Kenapa palet Yasundi sekarang, gitu kan? Ya, iya. Palet plastik banyak sebenarnya. Boleh dibilang memang harga kita itu kompetitif. Tapi kita juga marketnya itu memang spesial gitu ya. Pertama, kita yakin dengan produk kita. Yasundi itu memang kita itu perusahaan yang produk-produk OEM, jadi memang terjamin kualitasnya. Karena kita untuk perusahaan Yasundi pun sudah ISO. Jadi, kita ISO sudah ada ya. Dan produk si Yasundi untuk palet pun sudah SNI. Oh, sudah SNI? Istilahnya sudah dapat sertifikat nasional. Iya. Dan kita memakai produk semua itu, palet plastik itu betul-betul materialnya original 100%. Original? Itu artinya pakai recycle gitu? Bukan pakai recycle. Kita ada, mungkin gini, recycle kita pakai. Tapi recycle itu ada recycle yang ROHS free. Maksudnya semua recycle itu kita punya sertifikat bahwa bebas dari bahan-bahan berbahaya. Itulah keunggulan palet Yasundi. Jadi, kita berani mengatakan bahwa itu sebagai aset. Bapak bisa jadikan itu sebagai investasi, di depresiasi. Seperti itu. Dan bahkan saya berpikir ya Pak ya. Misalnya, sekarang space kan mahal. Ya, betul. Space tempat itu mahal gitu ya. Kita bikin gudang. Kalau kita mau lengtem, kita bikin reking. Raking, betul. Untuk menghemat space. Tata tempat, tata gudang lebih mudah. Identifikasi, ya kan. Kalau kita stok terakurat semuanya kan terjamin. Itu kan bagian juga untuk lancaran produksi, Pak. Kita mikir panjang kalau kita ingin lengtem ya. Raking-reking itu butuh apa Pak? Butuh palet. Butuh palet. Itu dia Pak. Palet plastik, Gurability lebih lama, Investasi safety, Pak. Iya sih ya. Betul. Kita kalau palet ngasal, Retak, Pecah, Safety nggak terjamin. Barang dari atas bisa jatuh. Sayang sih memang. Itu keselamatan. Keselamatan juga. Betul, safety Pak. Atau mungkin kalau mau beli murah sih bisa. Ya mungkin ketahanan setahun untuk berapa bulan. Sebenarnya itu lebih rugi ya Pak. Lebih rugi kalau dipikirkan. Karena long term nggak Pak? Karena long term ya. Iya. Kita nggak aset. Ada harga ya ada barang. Seperti itu. Kita berani jamin gitu kan. Kita juga kasih garansi 3 tahun. Service kita juga. Anda rusak karena handling misalnya. Bukan karena handling. Karena misalnya. Mereka beli palet dari kita. Customer beli palet dari Yasuni. Tiba-tiba retak. Tapi bukan karena masalah handling ya. Bukan karena pemakaian yang. Sembarangan misalnya ya. Kita ganti. Wah luar biasa. Kita ganti Pak. Makanya itu ya. Saya pikir ya. Makanya banyak orang Indonesia ini salah ya. Mereka itu sampai harus dari luar ya. Betul. Di Indonesia sendiri kan. Betul. Di sini kan enggak. Iya. Kalau sama mamah rusak langsung dibawa. Iya. Itu. Panggil kita. Ada garansinya ya. Betul. 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi kalau mamahnya ada masalah apa-apa. Kita tinggal kirim balik ke Yasuni. Kemudian Yasuni. Perbaikin. Balikin ke kita gitu. Balikin. Bahkan kita akan kasih pinjem dulu. Supaya produksi di tempat. Customer kita. Sambil nunggu kita perbaiki. Tetap berjalan. Ya bener-bener. Seperti aset lah. Bener-bener. Seperti aset. Seperti mobil. Karena gini. Baratnya gitu. Orang itu banyak salah paham ya. Pikirnya itu palet itu malam. Tapi kalau kita karak-karak. Kurang palet. Kita gak efisien. Itu ruginya sebenarnya lebih banyak. Betul. Kita gak bisa kerja kan. Space. Tempat sekarang mahal. Kita bikin ranking ya. Tempat space itu sedewa. Berapa banyak kalau mahal. Betul. Saya mau tanya. Padahal kalau kita naruh palet itu. Kan kadang itu ada yang. Padahalnya sampai. Satu tahun, dua tahun. Kuat ya itu. Paletnya Yasuni. Jadi palet Yasuni kita punya beberapa macam tipe. Kita ada 6 type palet pak. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya ada juga one way. Yang mungkin untuk ekspor. Yang itu mungkin cuma satu ton. Gak ada masalah. Itu one way paletnya. Maksudnya paletnya langsung dikirim. Gak balik lagi. Gak balik lagi. Oke oke oke. Ada juga pemakaian yang memang di ranking. Ada juga yang untuk pemakaian di bawah. Ya untuk pemakaian di bawah statis bisa sampai 6 ton. Tergantung kebutuhannya seperti apa. Jadi gini. Misalnya. Customer punya request. Ya. Dan mereka bingung nih. Mereka butuhnya mau seperti apa. Tata gudang seperti apa. Silahkan panggil kita. Oh bisa disurvey. Silahkan gak apa. Kita datang. Kita kasih suggestion. Oh jadi. Ibu butuhnya seperti apa. Oh jadi ada kayak. Solution. Konsultasi. Konsultasi. Kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Karena. Yasundi itu kita saling. Di pentingnya itu relationship. Oh. Kita butuh relationship dengan customer. Kita gak mau. Cuma jual. Gitu aja. Gak mau cuma profit. Cuma sama-sama. Profit doang gitu. Lebih penting relationship antara. Yasundi sama customer. Kita mau customer kita puas. Dan mereka mendapatkan benefit. Itu yang kita penting. Iya itu paling. Itu penting sih. Terus saya mau tanya lagi. Yasundi ini. Selama ini pasarnya dimana aja? Kita masih lokal Pak ya. Kita masih lokal memang. Jadi. Sebelumnya itu kita memang kalau palet itu. Kita masuk ke B2B. Oh B2B. Iya. Tapi sekarang kita mau merambah juga ke B2C. Karena kan sekarang kita melihat juga pangsa pasar. Di perusahaan di Indonesia itu. Lumayan besar. Oke. Dan sekarang kan kita mulai meningkatkan. Untuk produksi dalam negeri ya Pak ya. Yang penting itu. Betul. Iya. Kita mulai mengurangi. Karena Indonesia sendiri juga tambah-ambah tambah maju. Iya. Kita mau semua memakai produksi dalam negeri. Oh. Seperti itu. Jadi makanya kita juga ingin memasarkan ke produksi dalam negeri. Jadi perusahaan perusahaan di Indonesia pun bisa memakai produksi dalam negeri tanpa harus import Pak. Iya. Produksi anak negeri lah. Perusahaan. 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 Terus saya mau tanya. Andai kata nih ada viewer yang tertarik nih. Mungkin mau buat perusahaannya mereka, ada minimumnya nggak ya kalau pesan ya? Minimum ordernya ya? Kita bahkan Pak, 30 pun kita layanin gitu. Oh, nggak banyak ya? Karena apa ya Pak ya? Palet, kita tuh lead timenya sebentar. Oke. Itu keunggulan kita. Ya sebenarnya lead timenya itu singkat. Kecuali memang kita, kita ada mesin besar, kita punya banyak mesin juga. Jadi, kita nggak khawatir. Satu hari kapasitas produksi bisa sampai 400 pieces. Wow. Bu, tadi saya ada, waktu kita datang lihat sekilas ya. Itu ada mesin besar sekali tuh, Bu. Itu mesin apa, paletnya tadi itu ya? Iya, itu mesin 4000 ton Pak. Jadi, untuk produksi palet itu mesin itu ada 3000 ton dan 4000 ton. 4000 ton itu kapasitas terbesar ya. Ya, jadi di... Oh, kapasitasnya 4000 ton. Itu, 4000 ton. Di Indonesia itu memang kita bukan satu-satunya. Tapi nggak banyak yang punya mesin 4000 ton. Untuk berat mall-nya aja kan cetakan sekitar bisa 20 ton Pak. Oh, 20 ton. Oh, makanya cetakannya juga ada, lihat sekilas tuh ada, apa, krennya itu 50 ton itu ya? Beri sekali. Iya. Oh, oke, oke, oke. Mall-mall itu bahkan Yasundi sendiri yang buat. Tadi saya lihat ya, Yasundi ini perusahaan yang main-main untuk bikin palet ini. Serius? Serius. Bu, tadi saya dengar, moldingnya itu dibuat sendiri sama Yasundi juga ya? Betul. Kita mold maker. Jadi, kita memang bikin molding juga. Oh, gitu. Ya, misalnya kayak ada customer yang butuh ukurannya yang outsize, outsize gitu kan. Memang ada minimal order. Pasti ada minimal order. Misalnya, kita bikin kontrak aja gitu. Oke, saya butuh misalnya tiap bulan 10.000 palet gitu kan. Kita kan buatkan moldingnya. Oh. Atau mereka mau bayar, oke, saya mau beli di sini, mau cetak di sini. Silahkan, terserah pilihannya. Either mau minimum order, kita buatkan. Atau mau beli, misalnya kita beli aja dengan sekian-sekian. Silahkan. Nggak ada masalah. Dari moldingnya aja? Kita bisa buat. Molding dari awalnya aja tuh udah made in Indonesia, bro. Ya. Yasunwi ini dari A sampai set made in Indonesia. Betul. Betul. Viewer, kalian mau bikin apa dari plastik, semua bisa di Yasunwi. Ya. Tapi yang butuh palet, jangan lupa ya. Contact Yasunwi. Produk, dokong-dokong produk Indonesia. Oke. Eh, denger-dengar tuh ada drop testnya ya, Bu. Ya, betul. QC-nya. Itu untuk QC ya, berarti. Jadi, kita jamin, Pak ya, palet kita itu, untuk beberapa tipe ya. Kita sudah trial. Jadi, dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Oh. Ya. 3 meter sebanyak 50 kali di posisi yang sama, itu nggak pecah, nggak top. Oh, berarti kuat sekali ya? Sangat kuat. Bahkan bukan 50 kali, bahkan kita pernah sampai 70 kali dari 3 meter di sisi yang sama. Kita banting. Ukuran 1200 kali 1000. Dengan berat 15 kilo. Viewers, jangan sampai kepalamu ketimpa sama. Itu salah satu contohnya. Hehehehe. Palet biar suni. Ini dulu kali, nggak lepak. Karena material kita original. Itu yang kita tesnya bilang. Nggak usah kalahin investasi. Aset. Ya. Wah, bagus sekali. Kuat ya. Ya, mungkin kita tahu. Palet itu aset. Bukan liabilities. Betul. Bukannya sebulan, dua bulan habis. Paletnya siapa dulu, tapi. Hmm, palet yang sini. Kalau palet-palet yang lain, ya kita nggak tahu. Mungkin jatuh berapa kali. Biasanya berapa kali jatuh sudah pecah. Kalau yang rata-rata loh average-nya. Kalau kita pernah trial, Pak, ya. Ya, yang lain-lain. Ya, recycle. Ya, recycle. Di 10 kali, 11 kali, udah tetap. Wah. Pecah. Jauh. Oke, visi-visi saya mau tanya. Visi-visinya ya. Suri ini apa ya? Visi. Kita kan plastik ball injection ya. Visinya Yasuni adalah menjadi perusahaan molding injection yang terbaik gitu ya. Untuk visinya kita. Dan untuk misinya Yasuni itu adalah tujuan kita ya. Kita punya misi itu untuk menyediakan produk-produk sesuai dengan persyaratan pelanggan gitu. Dan untuk perestarian lingkungan. Oh. Itu yang kita pentingkan juga sekarang. Balance ya. Jadi dari mutu juga untuk perestarian lingkungan. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itu. Quality number one. Safety number satu. Makanya Yasuni pentingkan relationship. Betul. Dengan customer. Safety environment. Oh iya bro. Masuk. Silaturahni. 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 Betul. Bu Silvi. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak Indonesia. Anak-anak muda Indonesia. Oh pesan-pesan ya. Bagi kita warga-warga Yasuni ya. Semuanya itu ada prosesnya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Jadi yang kita pentingnya itu memang segala sesuatu itu segala sesuatu semuanya butuh proses gitu ya. Jadi kalau anda ingin mendapatkan hasil harus bekerja keras ada proses dan semuanya tidak langsung instan dan cepat hasilnya. Kira-kira sih selalu seperti itu message-message yang disampaikan ke kita semua gitu. Oke bu. Boleh nggak kita ke lokasi pabrik bu? Oke. Untuk lihat-lihat ya. Kita sama-sama lihat gimana sih produksi palet. Iya. Oke. Kita ke plan 3A. Oke. Factory tour. Ini adalah bagian dari produksi palet Yasuni. Oke. Nanti bisa dijelaskan detil-detilnya oleh Pak Gimin. Kayak apa sih produksi palet Yasuni. Palet itu kayak apa sih gitu. Oke. Kalau gitu. Oke. Terima kasih Pak. Kami jelaskan cara pembuatan palet. Iya. Oke Pak. Untuk pertama, pembuatan palet ditentukan oleh material yang digunakan. Aha. Ada PP, ada HDPE. Oke. Ini seperti ini material PP. Karena ada PO materialnya PP. Kemudian akan dicampur atau dimixing dengan master bed. Pewarna. Pewarna macam-macam. Yang bisa kuning, biru, merah, hijau, hitam, putih, dan sebagainya. Tergantung PO yang masuk, apa yang akan dibuat? Dengan deposisi yang tertentu. Itu ada yang 2% ada yang 3%. Kalau kami 3%. Oke. Tapi akan mixing di mesin ini. Oh di mesin ini. Di sini. Oh iya. Jadi akan memix antara pewarna dengan material resin. Kemudian kita akan set up setting mixing. Dalangkan. 10 sampai 15 menit untuk mixing itu. Oke. Untuk mendapatkan kerataan. Setelah mixingnya cukup, kemudian masuk ke material yang sebesar ini. Oke. Dari sini larinya kemana? Di sini nanti ke hopper. Oke. Di sedot. Di sedot ya. Di vakum sedot ke atas. Oke. Nah. Dari hopper. Kemudian nanti material turun ke barel. Cekru barel. Cekru barel. Sepanjang ini. Cekru barel ini panas. Betul. Nanti material di sini mencair. Mencair. Berarti tadi itu masih butir-butiran. Sampai di sini dipanasi. Jadi cairan. Betul. Suhunya ini juga tergantung material. Ada yang 200 derajat. 250 sampai 300. Oh. Tergantung materialnya ya? Tergantung material. Setelah nanti cairan. Material yang cairan itu masuk ke. Mulding. Mulding. Melalui nozzle. Di sini itu masih dimistir juga ya? Mistir. Nanti muter lah ini. Oh muter. Oke oke oke. Jadi material cairan didorong ke depan masuk ke dais. Masuk ke cetakan. Ke molding. Ini untuk cetakan produk. Mesin ini. Mesin 4000 ton. Oke. Contohnya ini pallet nih sekarang sedang produksi. Jadi mesin ini buat cetak pallet. Pallet ya? Ya. Nah. Proses sekian second. 200 second. Nanti akan open moldingnya. Core cavity open. Produk nanti akan keluar. Oh. Produk keluar nanti akan diambil oleh robot. Udah otomatis. Udah otomatis ya? Iya. Setelah diambil robot. Nanti produk ditempatkan di meja. Ditaruh di sini. Berarti waktu masih di sini masih panas loh mbak. Masih panas. Anget-anget. Anget-anget. Oh. Panas diangkat robot bukan saya yang angkat. Perjalanan. Perjalanan. Masih panas. Perjalanan. 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 Sangat diumur. Nanti. Sangat diumur. Perjalanan. 1 hari 432, per jamnya 18 kg, 1 shift 144 x 3 shift, jadi 432, jadi 3 shift ya, non stop ya Pak ya? Betul, non stop, terus saya lihat gini Pak, ini kan cuma pallet bawahnya aja ya Pak ya, nanti adasnya masih ada ya? Betul, kebetulan pallet kami ini, itu produknya ada 2, bottom dengan top, yang nantinya itu nanti di welding, dijadikan jatuh, dijadikan unit pallet, kalau ini masih raw, ini masih raw ya? Betul, nanti kita juga punya mesin weldingnya untuk melekatkan ini, masih hangat ini, masih hangat, enak loh, jadi ini belum siap pakai, Oh belum? Belum siap pakai, harus satukan dulu dengan topnya Iya, iya, iya Kenapa kalau pakai grainnya ini besar sekali sampai 50 ton Pak? Karena kapasitas welding kami ini hampir 30 ton, tuh, oh ini Pak? Iya, ini hampir 30 ton, makanya kapasitas grainnya harus tinggi, 50 ton Nah, weldingnya seperti ini, ini yang rencana mau diangkat Nah, ini pembalik molding, kalau untuk repair mold problem, kita akan balik untuk memisahkan core dan cavity Kita pembaliknya di sini, jadi ditidurkan, posisi berdiri, jadi bisa jumping Nah, saya jelaskan untuk welding pallet, ini mesinnya, ini ada dua part, bottom dan top Top kami tempatkan di bawah, bottom di atas, ini cara prosesnya Nah, kemudian, core fire ini akan sledding ke depan Oke Kemudian, table bawah, ini akan pegang bagian top Kemudian yang atas, akan pegang bagian bottom Bagian bottom, atas Kemudian up, ya, kemudian up, kemudian sledding table heater Itu panas, itu atas bawah panas, atas bawah panas Yang nantinya akan mengenai kaki-kaki pallet 4 second, dia akan proses melting Oke Setelah 45 second, dia akan up Oke Berarti kaki-kaki kan sudah kena melting tuh Kemudian, table-nya sledding ke sana Oke Setelah sledding ke sana, baru ini drop Top dan bottom press Press, oke Pressing-nya adalah sekitar 45 detik Oke Setelah itu selesai, kemudian stoppernya ini out, baru konfirm running, jalan Nah, di sini ada proses finishing Finishing Karena itu egg melting, itu kan ada tai-tai Betul-betul ada ini Itu di finishing Oh iya 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 Jadi, sesudah ini sudah selesai? Belum Masih ada proses lanjutan Oh, masih ada lanjutan Ya Jadi, pemasangan anti-slip line Anti-slip line itu kayak gimana Pak? Nah, seperti ini jadinya Ini sudah jadi nih Enggak-enggak slip gitu Enggak slip Enggak slip Jadi, benda yang ditempatkan di atas palet ini tidak slip Enggak slip Nge-rem Nge-rem Dengan pemasangan mesinnya seperti ini Oh, ini ya pemasangan Nah, setelah keluar di sini nanti kita cutting Setelah penuh full ya Di sisi Terus seperti itu terus Oke Otomatis terus Dia cutting-nya otomatis atau manual? Cutting-nya manual Pak Sambil Ngelihat kondisinya Sambil ngelihat kondisinya Iya, iya Oke Cutting-nya manual Nanti kita angkat sana orang, sini orang Oke Seperti itu Nah, disitu selesai Habis itu selesai udah? Viewers, jangan lupa kalau mau mengorder palet Yasundi Pakailah kode di bawah ini Dan akan Diberikan Best price Oke Selalu cukup Road Cup Indonesia Terima kasih banyak Pak Gimin Tadi udah bawa kita untuk proses pembuatan palet Dan sekalian factory tournya Dan pemirsa, tadi kita udah menyaksikan semuanya Kita menyaksikan dimana pembuatan palet di dalam negeri ini sangat berkualitas Maka, yuk kita dukung produk-produk lokal Indonesia Makanya itu jangan lupa Like Comment Subscribe Dari Indonesia Oleh Indonesia To Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih